Dina Sosial Provinsi Papua Barat akan berupaya menuntaskan dan memberikan kesejahteraan bagi para penyandang cacat dengan memberikan bantuan motor, sehingga ke depan tidak ada lagi penyandang cacat yang menggunakan kursi roda. Hal tersebut disampaikan Kepala Dina Sosial Provinsi Papua Barat Lasarus Indo usai menyerahkan bantuan kepada para penyandang disabilitas, serta perlengkapan bagi panti asuhan di wilayah Sorong Raya, tepatnya di Alun-Alun Aimas Kabupaten Sorong. Dalam penyerahan tersebut Kepala Dina Sosial Papua Barat didampingi Kepala Dina Sosial Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambraw, menyerahkan bantuan 10 unit motor yang telah dimodifikasi khusus bagi para penyandang disabilitas. Kepala Dina Sosial Papua Barat Lasarus Indo mengungkapkan, Dina Sosial Papua Barat tidak dapat berjalan sendiri, namun harus bekerja sama dengan Dina Sosial Kabupaten Kota yang melakukan pendataan dan pembinaan langsung di masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang cacat di Provinsi Papua Barat, dirinya akan memberikan bantuan kendaraan bermotor yang dimodifikasi khusus bagi penyandang cacat, sehingga tidak ada lagi penyandang cacat yang kesulitan bekerja maupun bepergian. Pemerintah kami menyerahkan bantuan 940 akep, bagi itu untuk daerah seluruh meraya, yang mana menegusi 10 kendaraan roda 2 yang dimodifikasi untuk penyandang cacat, yang adanya dia pakai sendal, yang meraya di jalan, atau kata-kata, Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dengan bantuan kendaraan motor khusus bagi penyandang disabilitas, diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi kepada para penyandang disabilitas untuk menjalani hidup dengan layak seperti masyarakat pada umumnya. Dari Kabupaten Sorong, Martinus Mayor mengabarkan.